Ketika saya membantu, kemudian saya dipatahkan. Ketika ada omongan orang yang speak up itu menurut saya tidak benar, saya menjelaskan. Memang benar, saya tidak pernah melihat seorang kikikandu memberikan uang ratusan juta di depan mata saya. Kok jadi dibalikin ya? Lah, kok gimana ya? Ini saya melihat ini, kok ini drama. Jadi saya melihat juga netizen. Bahkan tadi ada teman-teman artis yang, itu jadi kayak skenario ya Triv? Kok dia menggiring opini orang, ini kok kayak settingan? Saya mohon maaf, saya tidak mau berada di dalam satu settingan ini. Saya bukan orang yang ada di dalam settingan ini, saya tidak mau. Saya orangnya murni saja. Ketika ada orang yang berani speak up, menyebut nama saya, saya tidak mau dibilang diam saja dan membiarkan orang tersebut. So, saya membantu. Ketika saya membantu, kemudian saya dipatahkan. Ketika ada omongan orang yang speak up itu menurut saya tidak benar, saya menjelaskan. Memang benar, saya tidak pernah melihat seorang Kik Kano memberikan uang ratusan juta di depan mata saya. Tapi mendengar, iya. Kemudian, tidak benar juga, saya pernah meminta seorang media untuk take down berita yang berita dinaikkan oleh talent saya. Siapa saya? Kalian media itu luar biasa. Media itu nggak bisa disuruh take down-take down. Siapa? Mau artis besar, mau pejabat, mau pemerintahan manapun, nggak bisa menyuruh media take down berita. Mau punya uang sekarung-karung. Loh, saya ini kok sombong sekali bisa men-take down berita. Saya terlahir dari keluarga media. Papa saya orang media. Om saya orang media. Saya juga orang media. Jadi, saya sangat menghargai media. Saya sangat menyayangi media. Dan saya menghargai kalian. Jadi, saya gila aja kalau saya men-take down media. Siapa saya? Itu sih sebenarnya saya meluruskan. Yang kemudian, dampaknya saya sempat dimaki-maki. Saya nggak perlu menjelaskan di sini. Saya nggak perlu cerita. Saya dimaki-maki. Tapi saya diem. Saya lagi di Bandung. Dan itu ada saksinya. Masih selanjutnya. Tapi saya diem. Saya tidak mau itu jadikan sebuah pancingan untuk keributan. Karena saya nggak suka konflik. Tapi saya akan bicara tegas. Jika memang benar-benar ada nama seorang asrit akan dilaporkan. Akan dilaporkan. Dianggap mencemarkan nama baik. Silahkan. Artinya di sini saya berani. Saya tanpa harus ada pengacara. Karena saya bicara dari awal sampai akhir. Sama. Tidak pernah ada yang berbeda. Kalaupun ada yang berbeda. Ada hal yang sedikit-sedikit bisa saya keluarkan kalau saya dipantang. Jangan kasih challenge saya. Kasih challenge saya. Saya bilang saya seperti asfal. Saya diem. Saya diinjak. Saya bisa bergerak tanpa membukai. Soalnya itu saya. Saya bicara seperti ini. Bukan sombong. Saya bicara sebagai seorang perempuan. Perempuan harus punya harga loh. Perempuan punya harga. Punya prinsip. Dan perempuan itu harus cerdas dalam menyikapi satu masalah. Itu yang saya mau. Saya pengen juga maaf kayak Cleo. Saya sangat kagum dengan Cleo yang tegas. Bisa langsung melaporkan ke polisi. Saya sangat kagum. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena saya sadari. Bahwa saya memang yang salah. Saya tidak pernah bilang itu sebagai hutang. Yang pribadi ke Reza ya. Bukan yang dibayarkan kandu ya. Saya yang salah. Saya telah mempercayai sama orang. Dan ini terjadi bukan sama seorang Reza yang lambang. Ada beberapa orang juga yang pernah saya minta tolong saya. Kemudian saya begitu aja. Terus mereka tidak bayar. Jadi sorry. Saya memang bukan orang yang berkaya-kaya Ria. Tapi Alhamdulillah untuk hati saya. Kalau memang saya lagi ada. Saya bisa membantu orang. Itu saja sih kalau saya. Sebagai saksi Mbak Rita juga. Mungkin kedepannya bakal membantu Mbak Rita juga untuk ketikat baik Reza. Iya makanya. Kan saya bilang Reza ya dihubungin saya deh. Gitu loh. Ini mudah-mudahan yang artis salah satu artis itu ngomong ke saya bahwa Reza mau ketemu saya benar. Saya welcome aja. Saya senang banget. Berarti artinya sih ketika Reza ketemu saya. Biar ini juga saya untuk menggandeng Rita. Satu lagi ada juga kalimat saya dengar. Saya ini mengajak-ajak Rita. Mengajak orang untuk sama-sama speak up. Gak pernah saya ngajak-ajak. Waktu saya mau speak up pertama kali saya izin nama Rita. Tak. Sorry saya harus membawa nama kamu. Boleh ya boleh. Karena Rita bilang saat Reza ditagi sama Rita. Kata Reza. Wah bukan urusan saya itu Mbak Asya yang pinjam. Ya saya harus meluruskan dong. Saya gak pernah pinjam uang sama Rita. Tapi tadi Mbak Rita sendiri bilang bukan emang Reza yang pinjam itu adiknya. Adiknya dan gini dengan adiknya 8 juta Riki dan Reza yang lama itu lewat saya. Di depan Mak Reza 5 juta jadi jumlah semua 13 juta gitu. Tapi yang ada bukti dari Reza Rita itu yang adiknya. Adiknya seharga 8 juta. Kalau yang sama saya itu 5 juta saat itu saya suasana tidak pil itu dikasih. Reza nya disini ini saya disini ini tapi ada saya ngomong bahkan pinjemin uang dong sama Rita. Ya saya ngomong tak dan uang dikasih ke Reza gitu. Makanya Rita juga serba salah gitu bingung gitu. Disayang. Terima kasih telah menonton.